Just wanna be with you Bagi-bagi semangat Katanya lu mau ngasih gua hadiah Hadiah apaan Ada Hadiah apaan Kalo ngusir ranjing gimana? Ngusir ranjing Hush 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 Sana Hush Sana Anak jahing apa-anak apa itu? Mau ngasih lu nih Mau ngasih apa sih? Anak jahing Anak jahing atau anak anjing? Papis Oh lu mau ngasih gua sepatu Merk itu Enggak Oh jangan-jangan lu mau ngasih gua Voucher karaoke bahagia anak anjing lagi Enggak Hah? Kalo apa? Bahagia anak anjing ya? Kusirnya gimana? Hush hush Papis Ya udah berarti brand ternama nih Kasih ke gue Mana-mana Bro Masuk banget Namanya hasil papis kan? Nih Temen gua nih Hei Hei Halo Ini yang mau bakas sini Ini buat gua Papisnya Sini bro Sini bro Sini buat gue Hei Hei bro Sini bro Eh Basut hound Basut hound Basut hound Basut hound Oh orang taunya as papis gitu kan? Gara-gara lambang sebuah brand gitu kan? Jadi namanya dinamain gitu anjing as papis Basut hound Telinganya panjang begini ya? Lebar banget Kaya gajah ya? Matanya agak-agak slow gitu ya Oh ini dari mana sih? Asalnya kalo anjing basut hound sih? Dari jerman Dari jerman Agresif nih anjingnya mas ya? Anjingnya iya agresif Agresif dia ya? Agresif Tapi galak gak dia? Galak kalo dia lagi gak mau diganggu Oh Kalo kita lagi dia diem gitu kita angkat begini kadang-kadang udah dimainin gitu dia galak Marah? Bisa marah dia Oh sensitif ya Tapi kalo sama anak-anak dia akrab Oh Itu sama anak-anak akrab Itu jauh-jauh dari saya mas Ini jenisnya dari jerman Anjing basut hound ini ya? Mas breedernya juga? Bukan Oh bukan Kirain ngikut breeder juga Pelihara aja? Bukan Ada berapa banyak? Ada satu Satu yang basut hound ini ya? Satu aja Dia tuh tipikalnya memang family dog sebenernya ya? Family dog Buat anak-anak cocok Cuman memang agresif ya? Bukan kayak toy dog kan kalo toy dog Ini bener-bener agresif Iya Dan ciri khasnya yang beda mungkin sama anjing lain tuh apa sih kalo basut hound ini? Maksudnya dari pelihakunya Dia gonggong juga mas Gonggong? Iya dia gonggong Gonggong lebih keras daripada anjing lain Oh ya? Ada kan beberapa anjing yang justru jarang gonggong Ini termasuk yang kalo nge-gonggong kenceng banget Kenceng banget Oh suaranya Kenceng-kenceng banget Ini katanya tadi kan penciumannya tuh luar biasa Luar biasa tajam Ini juga Makanan gitu Bagus buat kayak kebutuhan kepolisian gitu-gitu Termasuk juga ga sih dia? Dengar-dengar ada yang dipake waktu itu di Australia Dipake Untuk kayak Buat bandara-bandara Oh Mencium-mencium ya Mendeteksi bau apa di koper ya Jadi ada koper ya Karena intra penciuman si basut hound ini termasuk yang paling sensitif Nanti Temenan sama kucing ga? Engga Engga Bersahabat banget Bersahabat 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 Yang bikin ribet apa Dia mandi seminggu dua kali Terus abis itu dia kalau makan dia harus Saya kasih sayur sama daging Jadi pada daging pasti ada sayur Oh harus itu ya Jadi lumayan ekspensif Sebulan ngabisin berapa banyak untuk biaya perawatan dia? Bisa 600 ribuan Hmm Sudah gua bisa buat kos-kosan Kita ya kemarin mandi dalem ya Kalau harga anjing basut hound ini kalau di Indonesia kisarannya harganya berapa sih? Waktu itu ini saya beli 3.500.000 3.500.000 Saya beli waktu umur dua bulan Bersenti maksudnya Mahal ya Kayak tanah aja Bikin kos-kosan Ini ada yang lucu nih Tayangan video yang lagi viral banget nih Ada anjing pura-pura lumpuh Ternyata dia cuma acting Oh iya? Coba-coba liat yang ini Orang-orang udah pada kesian Gak tunnya dia bisa jalan Kita liat nih Tuh Oh Bisa acting juga ternyata Tuh Ini dimana ini? Tuh Kayak di Indonesia ya? Orang-orang udah kesian liat itu Kasian ya anjing ya Oh kasihan banget Oh sampai ada yang perhatiin dia Oh kasihan Oh Oh kasihan Ih kasihan tapi ini wah kayaknya emang beneran lumpuh deh Bang Andre Maksudnya sih Tuh sampai ada yang Jalan? Eres Ternyata asli Pas mau ditolongin dia jalan Oh iya Sama-sama Sama-sama Dari mana? Tadi katanya pergi Sekarang malah nurung Bunda Jalan Ucup 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 Kenapa sih? Tadi kayaknya happy keluar disini Sekarang kok dateng-dateng Ini loh gajah tertua di India ini nih Sudah meninggal ini Apa hubungannya dengan kamu Aku sedih nih Ini gajah tertua di India masalahnya Mati ya? Iya Iya sih kasihan juga Oh ini nama Oh ini ada nih informasinya nih Gajah tertua di India Indira namanya Dan dia diperkirakan mati di usia 85 hingga 95 tahun Karena masih bingung ya Karena dia gak ketemu aktenya Tapi padahal menurut dokter setempat Normalnya seekor gajah itu hanya mampu hidup sampai usia 70 tahun Tapi Indira ini bisa sampai 85 tahun 95 tahun ya Sedih sih karena ini merupakan gajah tertua Iya Bisa dibilang gajah tertua di dunia apa? Jangan-jangan Betul-betul Kita lagi ngomongin soal hewan Oh iya Ini ada ikan sapu-sapu Yang memiliki warna hitam putih seperti zebra Oh ini yang tadi Pak Gatak bilang ya? Lucu banget Pak Gatak bilang tadi sebelumnya Oh iya 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 Itu ikan sapu-sapu ya? Ini warnanya zebra banget ya Biasanya ikan sapu-sapu itu warnanya Abung-abung Burik begitu ya Ini keren banget Oh ini memang namanya zebra peleko Ini merupakan ikan hias Dengan habitat asli berasal dari Brazil dan Amerika Selatan Ikan sapu-sapu zebra peleko ini Merupakan ikan sapu-sapu termahal Oh Harganya satu ekor itu bisa mencapai satu setengah juta rupiah Wow Oke Itu dia Ini masih bicara soal hewan Ada orangutan juga katanya Orangutan ada Memang ada Maksudnya orangutan motong kayu pakai gergaji Wah ini kali manusia kali Ah masa sih? Coba kita lihat Kelihatannya orangutan Tuh Oh iya Masa manusia kayak gitu Keren banget Dia katanya nyontohin Ngikutin gerakan yang dia lihat gitu Bisa loh dia tuh Dikasih contoh Terus dia ngikutin Oh bisa loh dia Berarti ini termasuk hewan cerdas nih orangutan ini Oh orangutan termasuk hewan yang sangat cerdas sekali Makanya sedih banget waktu kemarin Apa ada pembakaran hutan itu ya Banyak sekali orangutan yang Kesian gitu Yang kebakar ya Kan terpusik kan hidupnya Jadi harus diisikan Termasuk yang rangka Makanya kita selalu berkemandang lah Sip orangutan gitu Betul Oke ini sudah ada Anjani Kayaknya kalau kita gak bahas artikel-artikel ini kurang seru Coba kita lihat Ini ada beberapa artikel tentang Anjani Karena aku suka headline itu suka aneh-aneh Ini kita validasi Validasi sekalian sama Anjani ya Sekarangnya Oke kita lihat nih Dina Anjani bercita-cita jadi pramugari Wah awalnya jadi pramugari Awalnya waktu dulu iya pengen Waktu kecil pengen jadi pramugari Terus Tapi ya karena Kayaknya tingginya gak mencukupi deh Kayaknya Jadi kayaknya gak deh Rugi banget gitu Padahal udah pernah mencoba Pengen sih Cepetnya banget Oh belum Pengen nyoba aja Anjani Dina mengawali dari peran pembantu Serius? Sempat jadi maksudnya Jadi pembantu gitu Waktu awal-awal Bukan Waktu awal-awal syuting Jadi perannya tuh jadi pembantu terus Yang tertindas Oh gitu Oh beneran kamu Oh beneran serius Iya selalu yang kayak gitu Waktu awal-awal Tahun berapa? Membantu kayak gini mah Gak lama udah jadi majika Tahun berapa? Jangan-jangan waktu syuting sama saya dulu kali jangan-jangan Saya kan dulu sinetronnya banyak Tahun berapa tadi saya tanya? Oh tahun berapa itu? Tahun berapa? Sekitar tahun 99 Dia belum berakhir Itu masih 4 tahun tuh Malu saya Dia masih 4 tahun Oke kalau gitu Dina terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Gak terasa ya Kata udah Udah closing aja ya Dan kebetulan juga kita mau nunjukin sesuatu sama Sahabat pagi Gelas baru Kita punya gelas baru Terus udah lihat Lihat Dan sekarang kita udah berani nunjukin bagian dalemnya Udah gak nyetak lagi Malah suara kuning banget Oke Ya oke selamat pagi seperti biasa Saksikan terus pagi-pagi disini sampai jumat di jam yang sama Pagi-pagi Semangat I just wanna be with you I just wanna be with you